Hai co-friends, disini kita akan mencari berapa bagian kue yang dimakan oleh Nina bersama saudaranya. Pada saat ulang tahun, Nina membagi kuetar. Kuetar itu ia bagikan kepada teman dan keluarganya. Berarti, awalnya adalah satu bagian kuetar, kemudian setengah bagian ia berikan kepada teman-temannya, dikurang satu per dua. Kemudian seperdelapan bagian ia berikan kepada orang tuanya, artinya dikurang seperdelapan. Dan sisanya ia makan bersama saudaranya. Maka akan sama dengan N, ini yang akan kita cari. Langkah pertama dalam pecahan, kita harus samakan penyebutnya. Maka kita samakan penyebutnya ya. Penyebutnya disini adalah satu, satu artinya adalah satu per satu, kemudian dua dan delapan. Penyebutnya kita cari, kelipatan yang bisa dibagi dua, bisa bagi delapan, maka KPK-nya adalah delapan. Ini delapan, delapan, delapan. Delapan per delapan, delapan bagi dua, empat, kali satu, empat. Delapan bagi delapan, satu, satu kali satu, satu. Maka setelah penyebutnya sama, kita tinggal kurangkan saja untuk pembilangnya. Delapan dikurang empat, empat kurang satu, tiga. Tiga per delapan. Tiga per delapan bagian kue yang ia makan bersama saudaranya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Tiga per delapan bagian kue yang beri. Terima per anything. Selamat menikmati